Lihat tracknya free hit banget, bahkan sekarang tentu dari pada seorang Sin harus muter terlebih dahulu. Turtuis Poissons dari pada seorang Luminar juga mencoba untuk membakar-bakar area. Ini Ibitur top turret, Finnya juga sekarang tentu yang akan dilanjutkan begitu saja. Lihatnya sekarang, ada Ravitalas, Luminarnya, langsung memakan Ravitalas daripada seorang One. Double kill juga daripada seorang One, Oh Raja di bawah, mengincar turret juga. Oh my god, ini Ibitur. Ini Ibiturnya langsung diamankan begitu saja dan lihat ini menit ke-6, langsung ada Ibitur Turun yang ada. Di mid lane juga ingin diamankan tentunya oleh Mepos Legends. Langsung ditubruk begitu saja, scene-nya mulai kebingungan, mulai kebingungan dari semua Mepos Legends. Dua ini Ibitur sudah hilang, tentu satu saja di arah bottom lane. Langsung ada orang lagi-lagi Ibu deh kali ini akan mendapatkan ini Ibitur Turun yang di bottom lane. Yes, langsung sudah hilang semuanya. That's it, dibaca semua lagi. Lihatnya sendiri, Ravitalas bakal digunakan depan, bakal dapatkan satu, Finnya bakal dikisar juga dengan bukaan ke Kesa South. Scene-nya masih menemukan satu juga kali ini, berhasil menemukan Ducky, tapi blessing 2 di arah bakal ditunturuh. Berhasil mengamankan peminian di arah bottom lane. Lemon-nya bakal dikisar juga cukup tinggi, mencoba untuk mendirik damage terlebih dahulu juga karena minion. Tapi lag-nya masih belum bisa dipick off. Sementara scene-nya bakal dikisar sama Luminan, bakal dikisar saja, bakal dihajar. Ada aneh hasil tentunya, Luminan bakal menahan terlebih dahulu. Bakal dikisar kena Swordspike dan masih bisa bertahan ke dari scene. Masih bisa recall kah Aura? Langsung Ibrit bertemu otomatis ini selamat. Oh, dikisar, Cindy akan tawa dan ternyata dengan Thunderclap. Aura berhasil menembakkan seorang Cindy di area bottom lane. Ya, dan bahkan ini Vitor Turet dari RRQ sudah hilang sebelum Lord muncul di Land of Dawn. Ini hal yang begitu cepat dilakukan oleh Evil Legend di game terakhir. Game ke-7 tanpa nafas untuk RRQ. Ini dia sinerginya dan lihat sudah berada di depan base utama tentunya Finn bakal dikisar cukup tinggi. Level 2 sempat dibuka dan begitu saja. Dan Ki terkena Swordspike di arah belakang. Lassi dan Lian dengan Asin Sanity, Minion yang udah mulai ada. Wan yang menggunakan Castle Star karena scene hilang satu pada begitu saja. Minion yang dibersihkan dengan cepat. Mencoba untuk membersihkan game ini sebelum adanya Lord yang pertama. Minion dari tiga lain bakal langsung masuk. Semoga untuk lihat begitu saja Finn nya di-spray down juga. Dengan menggunakan energy transformation. Udah ada Lumina dengan baksi aja. Masih muncul yang akan digunakan. Dan Lassu Karabeska. Oh, rupanya jangan cekat. EVOS Legends bakal melakukan untuk dikongan. Gaspirnya dengan dimasihkan. Togo tuh bersenang dari RRQ. Dan dia mencoba untuk tahan dan ada. Dan dia says EVOS Legends become a Legends 4M1 Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019. EVOS Legends begitu menggila. Seperti yang KP katakan juga EVOS Legends menuahkan suatu hal yang luar biasa tentunya. Perjalanan mereka begitu menggila sampai pada titik ini. Tanpa adanya Lord, tanpa adanya Turtle yang ketiga. Mereka strike push. Mereka melakukan push dengan sangat luar biasa. EVOS Legends benar-benar menjadi Legends untuk M1 2019. Here we go. Sabar-sabar, Wad. Sabar. Inilah dia EVOS Legends yang menjadi Legends di M1 2019. My God. Menuangkan histori yang baru tentunya untuk EVOS Legends asal Indonesia. Mengharungkan nama Indonesia akan membawa pulang dari piala M1 World Cup Championship pertama kalinya. World Championship, W untuk One, O untuk Aura, R untuk Rack, L untuk Luminar, dan D untuk Daki. What is yours? Gak ada grok, tadanya gak ada one stars untuk kali ini. Yoi tapi King sekali dibuka di bagian bawah, cowhnya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing Duel dan juga zaman mau dikeluarkan bersama-sama. Blazing Duel dan untungnya masih bisa menyelamakan Lunau tapi gak untuk tempat-temannya. Menyesakan Lunau seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan dua player dari C1 World bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kaltizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan papalot. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke. Dapetin turret, 10 plotnya tumbang dan ini dia ribu. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah dan Ena, 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 Ena dapet ini pinter. Lihat kitnya honor miliar saat dikeluarkan dan memilih tukar belakang. Dan di belakangnya boleh mengesah tanpa sterkel. Didapet oleh Kaltizi. Ini bercanda. Pialai sedikit lagi ada depan mata akan ke harus lepas dari burmese goal. Tapi kita... Selangnya King's Call itu membuat jalan dari brand itu lebih mulus. Ya. Apalagi kalau King's Callnya gak ada. Benar, udah buka sudah peluangnya tapi sekarang kita lihat. Lord sudah mulai masuk ke gerbang dari timbur mesco. Oke. Kali ini, Kroke bakal mundur langsung diindari. Kik's Call dikeluarkan. Kenapa? Tertarik. Semua pol. Oh Tuhan! Kami akan mencetak! Kami akan mencetak! Kami akan mencetak! Ini adalah Filipina! Filipina! Kampuan F2 World Championship! Brandy Sports! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mereka berhak untuk title dari World Championship. Di F2 World Championship. Oke, berhati-hati. Oke, berhati-hati. Oke, berhati-hati. Selangisi berat diteksi. Jokowi tokan. 3-1-2-3, פה-5-6-7. Weekend musicians! Brandy Sports kel ratea kembali semestikaAN Michelle dalam是不是 hati-hati pertama. ever Laysandre Adese bring Langmalakas! Langmalakas indeed! Congratulations Philippines well earned, well deserved. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan! Agar tidak dipaksakan! Bolesky terlihat posisinya tertangkap! Dan Bolesky hilang! Tersisa 4 versus 5! Ini bukan hal yang baik! Ini pencana untuk tim Blacklist International! Lihat, dengan item yang mereka miliki, Edward di sekarang belakang mereka tidak terlihat tapi jatuhnya Edward ditumbangin 40! Wow, 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 Edward ditumbangin sekarang waktunya untuk Blacklist mungkin harus pulang. Pantau oleh tim Blacklist Itu dia Tapi sekarang lagi Delarskinya Udah ada satu Lipaptisen Bagi yang belakang Flicker pun udah dikeluarkan Berusaha untuk kaburnya tersebut Tapi Hadron Sekali ditempak darah Begitu bajak yang hilang Udah ada sedap posisi Untuk langsung menggunakan renernya Hanya saja kali ini Edwardnya Untuk mengganggu konsentrasi Dimiliki oleh Anifian Namun di tempat yang berbeda Dari baratnya pun Langsung pun Dan pada derajat sekarang Ekuatnya pun dipulangkan Tapi ini bukan hal yang baik Lihat Kairinya Tertangkap Ini pesanan Kairi tumbang Tak ada lagi pergerakan Blacklist Internasional Masih mau lebih Dan tidak dikeluarkan Satu meniamankan Dan dikeluarkan Tepat This is it Blacklist Internasional Become a Champion Of F3 World Championship Blacklist Internasional Congratulations for Blacklist Dimana sekarang Inilah tim Yang berhasil menjuarai F3 World Championship Duo Dari perwakilan Filipina Tapi tetap Hanya akan ada satu juara Dan Blacklist Internasional Adalah jawabannya 4-0 Tanpa balas Ini dia Duara Wow, terima kasih banyak, Leo, Wolf, Marco. Oh my gosh. Mara, myself, Joaquin Gomez. Selamat datang ke Black... Dan, the playoffs MVP will go to... The Filipino Sniper, Oh Hev! $10,000 USD in your bank account. All right. Blacklist International, this is your moment. Mara and I will count to three. You lift the trophy as high as you want, Mara. Let's take a step back. Some pyrotechnics, confetti. They're all going to go off. Here we go. Blacklist, one, two, three. Champions of the world. Our MLBBF3 world champions. Blacklist International. Woo! They have officially broken the M3 code. The title of world champions. Still going back to the Philippines. It's going to be a party tonight. And I cannot wait to see what goes on in the flight home tomorrow, Mara. Beautiful stuff. To everybody watching online, you can now use the hashtag. Protect the crowd. Break the code. And it's a perfect time to write. Filipinas love Malabas! There we go.